Selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Pagi ini Pak Budi akan menjelaskan tentang tema dari hidup berpengharapan Jadi pagi kalian telah mengikuti renungan Pasti diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Oke, kita lanjutkan materi kita tentang hidup berpengharapan Arti berpengharapan Sambil kalian catat di buku tulis kalian Arti berpengharapan Kalau di dalam bahasa Indonesia Menggunakan kata dasar harap Apa itu harap? Dalam kamus besar bahasa Indonesia Harap berarti keinginan supaya sesuatu terjadi Pasti kalian pernah memiliki sebuah keinginan Dan keinginan itu Ingin supaya sesuatu itu terjadi dalam kehidupanmu Itu baik Soal keinginanmu itu baik dan benar Ada sebuah kisah Ketika Raja Salomo Wafat atau meninggal Waktu itu Kerajaan Israel Sangat kacau Karena tidak ada seorang penerus Yang bisa melampaui Hikmatnya Salomo Kerajaan Israel terbagi menjadi dua Karena banyak hal yang mereka perebutkan Terutama Karakter mereka yang kurang baik dihadapan Tuhan Sehingga Mereka pun dijajah oleh bangsa lain Mereka diperbudak Dan dibuang Di negeri yang lain Pasti tidak enak Mereka hidup seperti demikian Karena itu juga Banyak orang yang masih memiliki pengharapan Bahwa Bahwa Tuhan mau menyelamatkan Hidup mereka Tapi ada juga mereka yang Apatis Atau tidak mau berharap pada Tuhan lagi Salah satu tokoh Yang dalam hidupnya selalu berharap sama Tuhan Yaitu tokoh Simeon Kamu bisa baca di Lukas 2 Ayat 2 5 Simeon itu orang yang benar dan saleh Yang melantikan penghiburan bagi Israel Jadi gini Setelah sekian lama Bahasa Israel diperbudak Jatuh ke dalam dosa Tuhan tetap kasih Janji kepada orang Israel Bahwa Tuhan mau kasih Penyelamat Atau Mesias Istilahnya Salah satu orang Denama Simeon Tuhan kasih Informasi Kasih keyakinan kepada Simeon Tuhan akan mendatangkan Juru Selamat Juru Selamat Yaitu Tuhan Yesus Ia dengan setia beribadah pada Tuhan Selama hidupnya Sampai dia tua Dia tetap beribadah pada Tuhan Di bahit suci Simeon Simeon percaya Simeon percaya Akan tiba Saatnya bagi Allah Memenuhi janjinya Salah satu tokoh dari Simeon ini Akhirnya menjadi sebuah Perbincangan banyak orang Walaupun dia sudah tua Atau lanjut usianya Dia tetap menantikan Pengharapan dari Tuhan Kenapa sangat penting Kita memiliki pengharapan Kamu lihat Sebuah gambar Yang Pak Budi Pilihkan saat ini Bagi ini Oke Ya Disitu Ada gambar yang unik Ada seorang yang bagian tengah itu Ya Dapat dibilang Di sekilinnya Di bagian bawah Ada hujan Atau mendung Yang Membawa Orang-orang Menggunakan payung Karena hujan Mungkin mereka berpikir Bahwa kondisi saat ini Kurang menguntungkan mereka Tetapi orang yang berpengharapan Dia memiliki Pandangan yang luas Ketika Ada masalah Yang dia hadapi Dia selalu berpikir positif Dia selalu berharap Sama Tuhan Walaupun situasi Yang kurang mendukung Dalam kehidupannya Mungkin kondisi kita Hampir sama Kita sudah bosan Dengan lingkungan kita Di rumah Mungkin situasi ini Membuat kita jenuh Tetapi ingat Kalau kita memiliki Sebuah pengharapan Situasi manapun Membuat diri kita Menjadi semakin Percaya Bahwa Tuhan Akan mendatangkan Hal yang baik Bagi kita Karena itu Teruslah memiliki Pengharapan Karena pengharapan Membuat kamu Hidupmu lebih Bahagia Dan masjatera Caranya Kamu berdoa Sama Tuhan Nyatakan Keinginanmu Kerinduanmu Kepada Tuhan Kamu juga Dalam menceritakannya Kepada orang lain Masalahmu Atau kepada Orang yang Paling kamu Percayai Contohnya Sahabat Orang tua Atau hal yang lain Orang yang berpengharapan Akan selalu Terus maju Jangan sampai Mengeluh Dalam situasi Kondisi Saat ini Tetapi Tetap Percaya Tuhan Mau Memelihara Hidupan kita Pasti Kita akan memiliki Sebuah Keinginan Kan Ayo Apa itu Pengharapan Nah Disitu ada Gambar Cangkar Cangkar itu Ibarat Ya Sau Ketika ada Kapal Yang Sedang Berlabuh Di tengah Lautan Komandan Kapal Tersebut Atau Kapten Kapal Tersebut Pasti Akan Meminta Anak Luahnya Menurunkan Cangkar Pengharapan Itu Hampir Sama Pengharapan Di Ibrani 6 Ayat 19 Pengharapan Itu Adalah Sauh Yang Kuat Dan Aman Bagi Jiwa Kita Yang Telah Dilapurkan Sampai Ke Belakang Tabir Jadi Gini Anak Anak Milikilah Pengharapan Pengharapan Itu Seperti Jangkar Ketika Sekililing Kita Banyak Masalah Pengharapan Itu Akan Menguatkan Kita Karena Kita Percaya Bahwa Tuhan Pasti Akan Menolong Kita Semua Oke Anak Anak Sebenarnya Ini Bukan hanya Tugas Juga Buat Kita Semua Tetapi Ada Kalanya Ada Situasi Yang Membuat Kita Harus Menceritakan Apa Yang Menjadi Keluh Kesah Kita Atau Keinginan Kita Hari Hari Ini Pak Budi Menantang Kalian Ya Kalian Menceritakan Apa Yang Menjadi Harapan Di Tengah Pandemi Saat Ini Atau Kamu Juga Mungkin Kamu Punya Masalah Yang Dapat Kamu Sampaikan Ke Pak Budi Nanti Pak Budi Baca Satu Pesatu Kisah Hidup Kalian Ya Jadi Bukan Mengarang Tetapi Kamu Menceritakan Apa Yang Kamu Alami Di Rumah Kalian Mungkin Saat Ini Kamu Sedang Dimarahi Oleh Orang Tua Atau Hal-hal Yang Lain Kamu Boleh Ceritakan Kamu Boleh Tulis Tangan Atau Diketik Pastikan Kamu Kirim Ke WA Pak Budi Jangan Salah Kirim Ke Yang Lain Dan Paling Lambat Pak Budi Akan Membaca Cerita Kalian Jam Tiga Sore Paling Lambat Kalian Kirim Ya Nanti Pak Budi Coba Mengamati Apa Yang Kalian Pergumulkan Tapi Ingat Tulisan Tangan Kalian Harus Rapi Karena Kesulitan Nanti Pak Budi Tulis Membaca Tulisan Kalian Sulit Dibaca Ya Kalau Ditulis Tangan Tulis Tangan Yang Rapi Dan Di Foto Yang Jelas Oke Kalau Ada Yang Masih Bertanya Pak Budi Akan Buka Waktunya Untuk Bertanya Lewat Webs Up Ya Jafri Saja Oke Selamat Mengerjakan Jangan Lupa Kirim Ceritamu Kewahnya Pak Budi Luhan Isus Membukati Kamu